hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channel saya umo HG nah kali ini saya akan membuat es kepal milo yang bahan-bahannya sangat mudah ditemukan di warung sekitar rumah kalian harganya pun cukup irit cocok buat kamu anak kos yang pingin buat es kepal milo dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana Nah buat kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya silahkan nonton videonya sampai habis ya untuk bahan-bahannya saya pakai 4 sendok makan milo ini milo Malaysia kebetulan saya dapat oleh-oleh dari teman saya dari Malaysia ini kan terlihat di bungkusnya gunanya untuk pembebasan tenaga yang efisien kemudian ada kementerian kesihatan Malaysia ini cukup manis ya jadi kalau pakai 4 sendok makan itu sudah lumayan manis nah karena milonya sudah manis jadi saya cuma pakai satu saset susu kental manis yang putih kemudian beter satu bungkus ini ada dua coklatos yang satunya nanti saya akan hancurkan sebagai toppingnya dan yang satu saya biarkan tertancap di es kepal milonya untuk cara pembuatannya pertama-tama saya buat adonan milonya dulu nah ini kita masukkan susu kental manisnya nah kemudian kita aduk rata tapi ini agak susah rata ya karena cuma satu susu kental manis jadi nanti saya akan tambahkan air hangat biar milonya gampang dihaluskan dan dan menghasilkan tekstur yang kental kita masukkan air panasnya sedikit demi sedikit saya mau eh hasilnya tuh milonya lebih sangat kental ya jadi kalau agak cair tambahkan milo satu sendok makan lagi nah ini kita aduk sampai rata jangan sampai ada yang menggumpal tapi kadang saya suka dengan tekstur yang agak kasar sedikit karena saya memang hobi makan milo makan milo tanpa dicampur dengan air panas itu kesukaan saya jadi berseret saya ya nah seperti ini diaduk-aduk sampai rata dan halus nah ini sudah cukup kental ya jadi seperti ini kentalnya nah ini saya simpan di tempat ini biar gampang nanti menuangkan di es kepalnya nah sekarang saya mau hancurkan dulu beternya oh iya seperti yang kalian lihat disini saya hancurkan beternya di dalam bungkusnya seharusnya di piringnya saja karena kalau dibungkusnya dia akan melengket-lengket coklatnya itu akan melengket-lengket di bungkusnya jadi susah untuk dikeluarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini saya gunakan sedap untuk mengeluarkan coklat yang ada di dalam bungkusnya jadi lebih baik langsung dihancurkan di keringnya saja nah ini saya hancurkan sampai agak halus nanti ini dipakai untuk toppingnya nah jadinya seperti ini nah selanjutnya saya menghancurkan coklatosnya ini juga saya pakai untuk toppingnya ini bisa dihancurkan di bungkusnya karena memang coklatnya kan ada di dalam jadi gak apa-apa ini hasilnya nah kemudian kita buat es kepalnya ini saya gunakan blender dan pastikan blender yang kamu gunakan kalau mau gunakan blender itu harus bisa atau harus kuat untuk blender es batunya biar blendernya gak rusak nah ini saya blender dulu es batunya nah ini es batunya sudah saya bentuk ya jadi ini sekarang saya mau tuangkan milonya di atas es kepalnya nah setelah ini saya akan taburkan toppingnya di atas larutan milo ini tadaaa es kepal milonya sudah jadi nah ini jadi toppingnya itu disesuaikan selera ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati